Kita sudah sediakan bumbu abate kepada masyarakat yang mau minta abate ini, yaitu tersedia di Puskusmas. Tentunya di wilayah masing-masingnya, desa yang menjadi wilayah berada dalam wilayah Puskusmas. Seluruh Puskusmas itu sudah menyediakan abate ini. Itu gratis atau? Gratis. Gratis. Ya, untuk jangka pendek ini, karena ini kasusnya sudah meningkat, kita melakukan fogging, fokus terhadap kasus yang ada. Nah, kemudian sama dengan yang paling urgen ini adalah abatisasi masal dan pemberintasan sarang yang masal yang kita lakukan di 13 desa prioritas. Dan 13 prioritas itu yang pada bulan Januari itu masih terdapat kasus. Nah, kita harapkan dengan adanya fogging masal dan abatisasi masal ini, kita berharap rantai penularan, terutama di desa-desa yang 13 itu, bisa segera kita putuskan. Karena nyamuk, kalau kita lakukan fogging pada suatu hari, maka yang terbunuh hanya nyamuk dewasa pada hari itu, sedangkan nyamuk yang menetas keesokan harinya, karena ini dalam jangka 7 hari sudah menetas, itu harus dilakukan abatisasi masal, yaitu pemberian lubuk abate atau larvasida, dan dilakukan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Untuk tandon-tandon air yang tidak mungkin kita buang, barangkali masih dipergunakan oleh masyarakat, kita lakukan abatisasi masal dengan menggunakan larvasida. Kemudian untuk air-air yang bisa kita, oleh masyarakat bisa dibuang atau tidak terpakai, itu kita sarankan untuk kita langsung eksekusi juga dari itu, untuk segera kami bersihkan atau kami buang, cintai yang ada di tandon-tandon air, maupun yang ada di, berada dalam sampah masyarakatnya, yaitu di pekarangan masyarakat, mungkin dalam kaleng-kaleng bekas, kemudian botol-botol air bekas, botol air mineral bekas, itu kita bersihkan. Kalau KLB Kabupaten oleh Dinas Kesehatan Provinsi, itu belum khawatirkan, hanya kalau KLB desa itu ada beberapa ya, tapi desa, karena kalau ada peningkatan dua kali, misalnya pada bulan Januari 2, kemudian Februari 5, itu sudah jadi KLB desa, maka KLB kecil saja di desa, yang ya itu kalau itu agak mudah penanganan. Mudah-mudahan ini kita lakukan gerakan masal ini, kita berharap kasus ini bisa turun di bulan ini, maupun di bulan marah, karena ini sangat tergantung dengan kondisi hujan yang turun, kemudian juga sangat tergantung dengan kondisi sebenarnya, kesehatan apa, kebersihan lingkungan di masyarakat. Saya mengirimkan yang pertama, bahwa fogging itu bukan satu-satunya sebagai solusi untuk menyelesaikan penelaran ini, karena fogging itu hanya akan membunuh nyamuk yang hari itu saja. Padahal pun nyamuk yang kan menetas hari berikutnya, itu sulung mungkin tidak ter-fogging ya, adanya dia masih lolos. Sehingga kita berharap pada masyarakat, itu yang pertama, lebih meningkatkan kepada kebersihan lingkungan, melakukan tiga M, yaitu menguras, mandi, menutup, kemudian M yang ketiga itu, kalau dahulu namanya mengubur, tapi hari ini di Kementerian Kesehatan sudah membuat listrik labar, mendaur ulang, mendaur ulang plastik-plastik yang menjadi sarang nyamuk itu. Jadi intinya bagaimana masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, agar bisa melakukan ketiga M tadi, dan kemudian M yang selanjutnya, sebenarnya ada M satu lagi, M yang keempat, yaitu mengontrol jentik, karena jentik ini ada di tempat-tempat yang bersih. Kita khawatir karena di Indonesia, ini tinggal ada satu jenis insektisida, yang bisa membunuh nyamuk ini. Sudah banyak insektisida yang resisten, sehingga kita khawatir, bukan kita ini, kita melakukan poking harus sangat hati-hati, untuk menjaga resistensi nyamuk terhadap insektisida yang kita punya. Kita tinggal menggunakan golongan sipermetrin, tinggal satu-satunya itu di dunia barangkali yang sanggup untuk membunuh nyamuk dewasa ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.